Intro Selamat malam, salam sejahtera seluruh warga Malaysia Berita hari ini daripada sinar harian Bisnes, keadaan ekonomi terburuk negara telah berakhir Kenyataan daripada Tenggul Zafrul Georgetown, keadaan ekonomi negara yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19 Dilihat akan berakhir setelah Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi keseluruhan 3.1% bagi tahun lalu Selain pelaburan langsung asing ataupun FDI sebanyak RM50 bilion Lebih tinggi daripada tahun sebelumnya Menteri Keuangan Senator Tenggul Dato' Sri Zafrul Tenggul Abdul Aziz berkata BNM ataupun Bank Negara Malaysia mengumumkan pertumbuhan ekonomi keseluruhan sebanyak 3.1% bagi tahun 2021 Sejajat dengan sasaran yang ditetapkan antara 3 dan 4% Ia menunjukkan ekonomi kita meningkat Selain menunjukkan bahwa ia adalah tahun pemulihan bagi kita Kita melihat keyakinan pelabur terhadap negara Apabila berjaya mencatatkan RM50 bilion dalam FDI bagi tahun lalu Jauh lebih tinggi berbanding tahun-tahun sebelumnya Momentum ini dijangka berterusan dan Kita menjangkakan ekonomi negara akan terus berkembang antara 5.5% dan 6.5% sebagai tahun ini Katanya pada sidang akbar Selepas melancarkan pusat transformasi bandar ataupun UTC di Komtar disini pada Jumaat Turut Tadir Ketua Menteri Cho Konyo dan beberapa pemimpin negara lain Negeri lain mengulas mengenai sama ada keadaan ekonomi terburuk Negara telah berakhir dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan momentum FDI Beliau berkata perkara itu dilihat optimis Kerana sentimen pelabur yang menunjukkan ke arah prospek positif Satu-satunya halangan adalah Omikron Tetapi varian COVID-19 ini tidak berbahaya seperti varian Delta sebelum ini katanya Mengenai unjuran pertumbuhan ekonomi terkini Beliau berkata sekiranya terdapat sebarang perubahan Ia akan lingkungkan bulan hadapan Sementara itu mengulas mengenai budget tambahan yang akan dibentangkan oleh kerajaan tahun ini Tegu Zafrul berkata ia akan dibentangkan apabila parlimen bersidang nanti Kita belum tahu lagi saiz budget namun apabila parlimen bersidang Barulah kita akan bentangkan Fokus kita adalah untuk memastikan ekonomi pulih Dan membantu golongan yang terkesan seperti maksa banjir dan peniaga Perdana Menteri sendiri telah mengumumkan bantuan tambahan Kepada mereka yang terjejas akibat banjir baru-baru ini Serta petani dan usaha mikro, kecil dan sederhana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!